Siyempre, bata pa aku nun, bila pa aku Malaysia, sa Maynila pa sya nangatirana. Oke kawan-kawan, kali ini aku mau cerita sikit lah tentang sebuah film yang bercudul Legas Last. Film ini dirilis tahun 2023, dan film ini mengisahkan tentang seorang wanita sebatang kara, dimana wanita ini saat masih kecil, dia sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, sehingga dia mau tidak mau terpaksa dirawat oleh pamannya. Namun di sini pamannya bukan sembarang merawat, melainkan pamannya selalu mencicipi serabi lempit dari keponakannya sendiri, karena terpaksa tidak punya pilihan lain. Wanita tersebut harus rela melayani pamannya sendiri setiap hari. Oke kawan-kawan, daripada penasaran tanpa berlama-lama langsung kita gasken ajalah ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah desa yang sangat indah. Di pagi hari terlihat seorang ibu-ibu yang sedang mau mandi, namun tetapi air di kamar mandi tidak ada sama sekali. Lantas dia pun memanggil anaknya yang bernama Edmar. Namun betapa kagetnya sang ibu melihat anaknya, dimana di sana terlihat bahwa anaknya sedang colai di dalam kamar. Sambil marah-marah, Edmar pun bergegas keluar. Melihat kelakuan anaknya, ibunya pun sangat mengutuk perbuatan Edmar. Edmar pun mengecek keran air, dan ternyata memang benar airnya cuma keluar sedikit. Dia pun mengambil sebuah karet untuk mengencangkan selang air tersebut. Tapi tetap saja ibunya masih terus marah-marah kepada Edmar. Edmar dengan rasa magarnya, dia pun segera pergi ke sumber selang air. Perlahan-lahan dia satu persatu mengecek dari selang air itu. Karena menurutnya siapa tahu selang tersebut ada yang bocor. Perlahan-lahan dia berjalan sambil mengecek selang air. Namun tetapi di sana Edmar malah menemukan sebuah rumah, di mana di belakang rumah ini ada sebuah gubuk. Tanpa basa-basi, dia pun langsung mengintip. Ternyata di dalam gubuk tersebut ada seorang wanita yang sedang mandi. Melihat hal itu, tongkat sakti milik Edmar pun langsung bereaksi. Singkat cerita, kita pun beralih ke ibunya Edmar. Ibunya Edmar berjualan di pasar. Seisi pasar di sana lagi cemas. Karena ternyata uang sewa mereka ini telah dikorupsi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mau tidak mau, mereka ini harus membayar gantinya yang cukup banyak. Jika mereka tidak membayar, dengan terpaksa mereka harus angkat kaki dari sana. Ibunya Edmar pun melampiaskan kekesalannya kepada Edmar. Di malam ini ibunya marah-marah. Edmar harus bisa kerja dan cari uang yang banyak. Jangan cuma bisanya colai doang di kamar. Walaupun ini sebenarnya cuma bentuk kekesalan ibunya saja. Karena dengan masalah yang terjadi di pasar. Tetapi Edmar yang mendengarnya dia tetap tidak peduli. Di malam harinya, dia pun kembali berimajinasi bercocok tanam bersama gadis yang dia intip. Hari pun berlalu, Edmar malah jadi setiap hari mengintip gadis itu mandi. Sambil memainkan tongkat saktinya, Edmar menjadi semakin penasaran. Diam-diam Edmar pun mengintip sambil berharap dan juga membayangkan. Namun tiba-tiba gadis ini pun dipangkil. Dan mulai dari sini kita bisa tahu bahwa gadis ini bernama Karisma. Karisma sendiri tinggal bersama om-om yang kurang sehat. Om-om ini bernama Vincent. Karisma di sana hanya tinggal berdua. Karisma tentunya harus merawat om-om ini. Namun di sana, Karisma bukan cuma sekedar merawat. Di mana Karisma di sana juga harus memberikan layanan serabi lempit secara gratis. Bukannya melawan, Karisma malah senang bisa memberikan apa yang omnya itu inginkan. Kemudian kita kembali ke pasar. Semua pedagang sedang bersatu untuk mencari keadilan. Karena mereka ini tidak tahu menahu kalau duit sewa mereka telah ditilap oleh seseorang. Karena pada dasarnya yang mereka tahu mereka sudah membayar uang sewa. Apalagi mereka ini hanya rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Hal ini pun membuat semakin pusing ibunya Edmar. Di malam harinya, ia pun meminta Edmar untuk memijatnya. Badannya sakit-sakit semua karena masalah yang terjadi di pasar. Namun Edmar malah menanyakan ibunya tentang almarhum ayahnya. Ternyata ayahnya Edmar sudah meninggal saat Edmar baru berusia 2 tahun. Jadi Edmar ini tumbuh besar tanpa sosok seorang ayah. Ibunya pun menjadi bahagia saat menceritakan tentang suaminya itu. Ya walaupun ujung-ujungnya ibunya menjadi sedih juga. Apalagi mereka ini saling mencintai. Hari pun terus berlalu terlihat Edmar yang selalu terobsesi dengan Karisma. Dari yang awalnya tidak sengaja. Edmar malah sekarang ini sampai-sampai dia mengintip sambil memainkan tongkat saktinya. Tiba-tiba saja tanpa sengaja gubuk tersebut menjadi roboh. Edmar pun panik. Dia beralasan sedang mencari seekor kambing. Namun ternyata Karisma ini bukanlah sekedar gadis polos. Melainkan dia tahu apa yang Edmar sedang lakukan. Bukannya marah Karisma malah mengajak Edmar untuk bercocok tanam. Karena kesempatan tidak datang kedua kali. Maka Edmar pun tanpa basa-basi langsung meluncurkan rudalnya ke lahan basah milik Karisma. Di malam harinya terlihat Edmar selalu tersenyum lebar saat makan malam bersama ibunya. Walaupun ibunya ini selalu marah-marah dan selalu emosi. Tapi Edmar tetap saja tersenyum. Di sisi lain terlihat Karisma pergi ke pasar. Di sana dia melihat sekumpulan orang yang sedang berdemo. Dia pun bertanya ke salah satu wanita yang ada di sana. Wanita itu berkata karena uang sewa kami dibawa kabur. Kami pun harus membayarnya kembali. Mendengar hal itu Karisma pun kaget. Mendengar jumlah yang sangat banyak yang harus disetorkan oleh para pedagang itu ke pengelola pasar. Singkat cerita Karisma pun pulang ke rumah. Ternyata Edmar sudah menunggu di halaman belakang. Lagi-lagi Karisma bukannya mengusir. Edmar malah diajak masuk ke dalam rumah. Dan mereka pun melakukan permainan yang sangat seru di dalam kamar mandi. Di sisi lain omnya Karisma terbangun sambil memanggil nama Karisma. Karena tidak ada jawaban. Omnya pun mencari sendiri menggunakan kursi roda yang akhirnya Karisma pun harus menghentikan permainannya bersama Edmar. Karisma membuat pengalihan dengan membuatkan omnya secangkir kopi. Namun omnya penasaran. Dia pun mengecek ke kamar mandi. Dan ternyata di kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Kamar mandi yang kosong karena Edmar ngumpet di balik pintu. Di saat ada kesempatan Edmar pun kabur secepat mungkin dari sana. Edmar pun pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Tapi yang namanya rejeki tidak kemana. Jadi Edmar ini punya teman sebaya yang sangat menggoda. Temannya ini sangat suka membantu ibunya Edmar menghias kukunya. Nah kebetulan wanita ini suka kepada Edmar. Dia pun mengajak Edmar untuk bercocok tanam. Tapi anehnya Edmar sempat menolak diajak untuk bercocok tanam. Dan pada akhirnya merasa ini kesempatan untuk melempiaskan hasrat yang tertunda. Mereka pun akhirnya melakukan permainan yang sangat brutal. Tapi lagi dan lagi sepertinya ini bukan hari keberuntungan bagi Edmar. Dimana ibunya tiba-tiba saja pulang. Walaupun gagal tapi wanita ini tetap berasa bahagia. Singkat cerita malam pun tiba. Hujan deras sudah membuat Edmar putus asa. Bayang-bayang Karisma selalu saja menghentui di kepala Edmar. Dia pun malah mengambil jaket dan bergegas ke rumahnya Karisma. Di malam ini ternyata Karisma lagi bersenang-senang bersama omnya. Gerakannya sangat brutal. Dan omnya hanya bisa cuma geleng-geleng doang sambil nikmatin goyangan dari Karisma. Begitu juga dengan Edmar yang lagi tersenyum senang. Karena dia sudah tahu gimana gurinya lahan basah milik Karisma. Karena umur sudah tidak mendukung akhirnya om Vincent ini pun tepar. Disinilah kesempatan emas bagi Edmar untuk menjelajahi lahan basah milik Karisma. Karisma pun diberikan kode lewat dari belakang saja. Langsung saja mereka tidak menyenyakan kesempatan itu. Apalagi Karisma ini anak yang sangat doyan gawangnya untuk dijebol. Selesai bercocok tanam dari rumah sebelah. Edmar langsung buru-buru pulang ke rumahnya. Dan ternyata ibunya menunggunya pulang. Karena tidak biasanya Edmar pergi tengah malam begini. Singkat cerita terlihat ada seorang pengacara tampan dan gagah bernama Jimmy. Yang sedang membantu om Vincent. Jadi ceritanya ini dimana om Vincent ini akan memberikan harta warisannya kepada Karisma. Jimmy pun sebagai pengacara dia membantu supaya hal tersebut berhasil terwujud. Dari sini bisa kita lihat bahwa Karisma ini adalah anak angkatnya dari om Vincent. Jadi om Vincent ini adalah teman dari ayahnya Karisma. Sejak dari kecil, om Vincent ini sudah kenal dengan Karisma dan kedua orang tuanya. Namun saat Karisma masih kecil, orang tuanya harus tewas karena kecelakaan. Oleh karena itulah Karisma di asuh sama om Vincent. Om Vincent sendiri sudah berpisah dengan istrinya. Jadi mereka ini hanya tinggal berdua. Jadi om Vincent dan Karisma ini tidak ada hubungan darah sama sekali. Singkat cerita di sore hari terlihat Karisma yang sedang bermain ke rumah Edmar. Edmar pun langsung buru-buru keluar untuk menemuin Karisma. Biar tidak ketahuan sama ibunya, Karisma pun langsung diajak ke dalam becak. Karena sudah rasa cinta yang menggebu-gebu. Mereka pun melakukan permainan kuda-kudaan di dalam becak tersebut. Setelah selesai bermain, Karisma pun menceritakan kisahnya kepada Edmar. Jadi pertama kalinya ini ada laki-laki yang berani dekat dengannya. Karena sejak dekat dengan om Vincent, Karisma ini selalu diajak berpindah-pindah. Sejak kecil, Karisma ini sudah benar-benar melayani om Vincent. Awalnya Karisma ini merasa takut dan merasa aneh. Tapi ketika lama-lama dijalani, Karisma pun merasa candu dan ketagihan. Hari terus berlalu, Edmar dan Karisma pun selalu bercocok tanam di saat om Vincent sedang tertidur. Namun hari sial tidak ada di kalender. Di malam itu, om Vincent terbangun mendengar suara desahannya Karisma. Om Vincent penasaran dan ternyata benar saja. Edmar sedang bermain dengan Karisma. Edmar pun langsung kabur dari sana. Karisma yang tahu kalau apa yang dilakukannya salah. Karisma di sana meminta maaf kepada om Vincent. Om Vincent pun dengan senang hati mempersilahkan Karisma. Jika memang Karisma mau hidup bersama Edmar, tinggalkan saja om sendirian daripada Karisma harus berpura-pura terus. Tapi Karisma tidak seperti itu. Dia pun meminta maaf kepada om Vincent dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Di sisi lain, Edmar kabur tanpa mengenakan apapun ke rumahnya. Ibunya Edmar pun bingung melihat anaknya kok jadi seperti ini di tengah malam. Di keesokan harinya, Edmar pun belum kapok. Dia pun datang kembali ke rumahnya Karisma. Dan harus sadar diri melihat Karisma sedang bermesraan bersama om Vincent. Sebenarnya Edmar ini mempunyai rencana. Dia pun kembali digoda oleh wanita teman ibunya itu. Namun karena hati Edmar cuma buat Karisma, dia pun lagi-lagi menolak wanita tersebut. Dan benar saja pada malam hari, Edmar diam-diam mengendap masuk ke rumahnya Karisma. Di mana di tangan Edmar ada sebilah pisau. Terlihat di sini kalau akal Edmar sudah tidak sehat. Dia berjalan penuh dengan amarah. Dia pun masuk ke dalam kamarnya om Vincent dan langsung menyerang om Vincent. Namun om Vincent masih bisa melawan. Edmar terbaring tapi dengan tubuh yang masih bugar. Edmar bisa saja menyerang kembali. Namun di saat bersamaan, Karisma tiba-tiba datang dan langsung menembak sebuah peluru tepat di bagian pinggang Edmar. Tangisan teriakan dari Karisma tidak tertahankan lagi. Om Vincent tidak terselamatkan. Dengan keadaan yang tidak percaya, Karisma berjalan keluar rumah dan meminta pertolongan. Akhirnya polisi pun datang dan Karisma pun dimintai keterangan. Di sisi lain Edmar ternyata masih selamat. Dia dibawa ke rumah sakit. Sambil menangis, dia pun cuma bisa menyesal atas dengan apa yang telah dia perbuat. Singkat cerita karena om Vincent sudah meninggal. Warisan pun resmi jatuh kepada Karisma. Oleh karena itu, dia berbaik hati dengan melunaskan uang sewa seluruh pedagang di pasar. Seluruh pedagang pun tersenyum bahagia dan berterima kasih. Padahal mereka ini tidak tahu kalau ini semua karena Karisma. Wasiat terakhir dari om Vincent. Karisma akan dirawat oleh sang pengacara ini. Terlihat mereka hidup sangat bahagia. Sedangkan Edmar harus menekam di penjara. Hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadahwa geng. Sub indo by broth3rmax